Untuk membuka pintu-pintu kegaiban, dalam hal ini pintu kegaiban itu urusan dunia. Bagi yang pada level di kelas bisnis ekonomi, maka ajaran ini juga punya manfaat duniawi. Barang siapa yang banyak di kirinya, maka akan tebal isi dompetnya. Seriusan ini. Kalau ingin di atas rata-rata rezekinya, maka zikirnya di atas rata-rata. Tapi ketika diksaratnya, satu aja kata pengesahabah. Kalau ingin rezekinya di atas rata-rata, maka di kirinya di atas rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hewan yang tengah menempuh keiwanan, ingin memastikan apa sudah menerima maklumat hari Jumat Tentang penambahan teks ilahi. Ini mengingatkan penambahan kata ini semakin mengukuhkan bahwa Torikoh kita adalah Torikoh. Madhab Cinta. Itu yang digambarkan, Torikoh itu ya, Torikoh Cinta lah. Jadi banyak jalan menuju Allah, kata Rumi, dan aku memilih jalan cinta. Untuk menjelaskan maklumat yang disampaikan oleh panger sahabat, izinkan menukil puisi yang sangat masur sekali dari seorang waliyah yang masur. Dan beliau merupakan pendiri dari Madhab Cinta, yaitu Robiyah Al-Dawiyah. Puisinya terkenal sekali, dan itu menjadi rujukan bagi siapa saja yang menempuh suluk, ingin menjadi arif billah, ingin menjadi seorang al-wasil ilallah. Dalam puisinya, dan ini adalah tujuan dari perjalanan kita, yaitu Ya Allah, jika sekiranya aku beribadah kepada engkau, Karena takut akan siksa neraka, maka bakarlah aku dengan nerakamu. Dan jika aku beribadah kepada engkau, karena harap akan masuk surga, maka haramkanlah aku daripadanya. Tetapi jika aku beribadah kepada engkau, hanya karena semata-mata, karena cintaku kepadamu, maka janganlah Ya Allah, engkau haramkan aku melihat keindahanmu yang ajali. Dalam ungkapan lain, jangan kau palingkan wajahmu dari aku. Dan kita semua oleh panger sahabat disampaikan kepada goyah yang tertinggi, tujuan tertinggi dari pelaksanaan amaliyah kita. Tidak ada satu amaliyah pun yang kita laksanakan, yang ditukar dengan apapun. Tidak ditukar dengan hajat dunia, tidak ditukar dengan surga sekalipun. Tapi hanya ditukar hanya dengan Allah saja. Hanya ingin Allah saja. Dan ini soal rasa. Tapi tentu saja panger sahabat juga tidak menapikan perjalanan kita semua. Bahwa amaliyah yang kita telah sedang dan akan lakukan ini juga punya manfaat untuk membuka pintu-pintu kegaiban. Dalam hal ini, pintu kegaiban itu urusan dunia. Nah, bagi yang pada level di kelas bisnis ekonomi, maka ajaran ini juga punya manfaat duniawi. Barang siapa yang banyak dikirnya, maka akan tebal isi dompetnya. Seriusan ini. Kalau ingin di atas rata-rata rezekinya, maka zikirnya di atas rata-rata. Tapi ketika diksaratnya, satu saja kata panger sahabat. Kalau ingin rezekinya di atas rata-rata, maka dikirnya di atas rata-rata. Tapi ketika dikirnya di atas rata-rata, jangan ingin rezekinya di atas rata-rata. Sedulahnya rumusnya. Ingin naik jabatan, ingin gajinya berlipat-lipat, ingin tahta, ingin harta, dikirnya di atas rata-rata. Tapi ketika dikir di atas rata-rata, jangan ingin harta, jangan tahta. Hanya dikir saja. Jadi bagi siapa saja yang masih menukarkan amalan ini dengan hajat dunia, tidak masalah. Jalani saja. Tapi jangan hanya terus di situ. Terus tembuskan, naikkan lagi. Ya, jadi misalnya mengejar fadilah. Ingin surga naim, surga ma'wah, surga naim, surga pirdaus. Silahkan. Makanya panger sahabat sering di mana-mana sekarang. Yami iptahul jannah la ilaha illa. Dengan la illa yang tata cara dikirnya yang diajarkan, kita masuk surga sejak sekarang. Tiga surga. Membeli dan masuk ke tiga surga. Tiga jenis surga. Surga jasad. Surga nyawa. Surga rasa. Dan itu perasaan kita membuka dan masuk itu bisa dirasakan oleh kita sendiri sejak sekarang. Ya, tapi puncaknya tentu saja seperti bagaimana disampaikan dalam puisi Rabia al-Adawiyah. Kita turguan utamanya adalah jannatul kubro. Surga yang tidak ada bidadari, yang tidak ada gedung, tidak ada madu, tidak ada susu. Yaitu hanya Allah saja. Dan dari sisi rasa, tandanya kita sudah masuk ke dalam jannatul kubro adalah kobolnya, Ijabahnya, doa guru agung saya Abdullah Muhammad di baik pertama tanbih. Semoga ada dalam kebahagiaan. Kebahagiaan yang kekal dan abadi. Kebahagiaan yang kekal dan abadi. Itulah ilaha. Tanda seseorang, tanda dikir seseorang telah memasukkannya ke dalam surga kubro adalah merasakan kebahagiaan yang kekal dan abadi. Hidupnya tidak akan mengalami kesedihan lagi, tidak akan mengalami kegalauan lagi, tidak akan mengalami gundah-gulana, merana, apalagi merasakan kesengsaraan. Tapi yang ada adalah kebahagiaan. Tidak ada satu peristiwa kehidupan di dunia yang membuat dia sedih lagi, sudah tidak ada. Nah itulah tandanya, kita sudah masuk ke dalam janatul kubro sejak sekarang. Punya perasaan bahagia. Bahagia tiadatara. Bahagia yang selama-lamanya. Nah ya, jadi berbahagianya kita bertolikoh di bawah naungan dan bimbingan guru agung pengerasa abah. Setiap capaian, spiritual kita itu bukan sesuatu yang abstrak, tapi konkret. Abstrak dalam kekongkritannya, konkret dalam keabstrakannya. Kita sendiri bisa merabas sampai mana perjalanan kita. Jadi bukan nanti kita hasil pekerjaan kita itu. Kalau kita memilih menjadi ahli kerja, dan hasil kerjanya itu bukan nanti. Nanti setelah habis kontrakan, baru tahu hasilnya, tidak. Sejak sekarang kita bisa mengukur panen dari hasil kerja kita. Di antaranya adalah, kalau dari sisi rasa, ukurannya itu yang sering diungkapkan oleh pengesan. Apa itu? Bunga rasa, ngenah nyawa, betah jasad. Itu parameter sederhana itu. Jadi ukuran dari perjalanan kita. Betah jasad dalam peribadahan dan kebaikan. Ngenah nyawa, tumaninah nyawa kita dalam kebaikan dan peribadahan. Puncaknya adalah bungahnya. Atau bungah itu apa? Bukan kemung di tengah ya. Bahagianya, senangnya, ringan, tenang, senang. Itu oleh janatul kubro. Perpaduan antara janatul ma'wa, janatul na'in, dan janatul firdaus. Ketika jasad, betah dalam ibadah, nyawa ngenah dalam ibadah dan kebaikan. Puncaknya kita merasakan kebahagiaan. Bungah, tiada tara dalam ibadah dan kebaikan. Itu kita sudah masuk. Jadi kita bisa merabah sendiri perasaan kita. Sudah berada di dalamnya apa belum? Kalau sudah merasakan itu, kita setelah dan akan selalu masuk. Makanya, tebuskan mikirnya sampai meraih perasaan itu. Allah itu dalam bentuk yang paling ini rasa. Rasa bahagia. Kebahagiaan yang kekal dan abadi. Makanya, itu tadi yang selalu kita minta. Ilahi anta maksud di waridoka. Matlubi a'atini ma'abataka ma'abataka wa'atini ma'akabataka. Nah, wa'atini ma'akabatati artinya apa? Dan anugerahkan kepada aku untuk selalu bersamamu selama-lamanya. Nah, itu hanya bisa diraih hanya dengan orang-orang yang sudah jatuh cinta. Dan di mabuk asmara. Orang yang jatuh cinta dan di mabuk asmara. Pasti selalu bahagia. Tapi jatuh cintanya, di mabuk asmaranya. Bukan kepada amluk, tetapi kepada ho'ali. Sabdakan yang Nabi Muhammad, selalu selama-selama. Anta ma'aman, ahbabda, engkau akan selalu bersama yang kamu cinta. Kalau cintanya adalah cinta Allah, cintanya adalah cinta guru kekasih Allah, maka kamu bersamanya. Jadi, jatuh cintalah dan di mabuk asmara lah para iwan sekalian, maka para iwan semua akan berada dalam kebahagiaan yang kekal dan abadi. Alhamdulillah. Aku terima kasih sekali lagi diucapkan kepada guru agung bangsa Abah, kepada Syairi Ceseh Muhammad Fadil Ajailani, yang telah akan selalu menjadi bagian dari keluarga Besar Toriko Kuririna Kisah Banyu Seriara. Beliau adalah saksi bagaimana perjalanan. Pernah mengikuti selama tiga hari, tiga malam bersama Abah, satu mobil, satu ruang. Makanya kata Syairi Ceseh Gawes ini sholat mulu, sholatnya banyak katanya. Sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Beliau melakukan kekagumannya kepada guru agung bangsa Abah, dan beliau saking akrabnya pernah ikut gubiak bersama para wakil lagi. Hatur terima kasih sampaikan juga kepada para wakil talqin yang mulia hadir pada pagi hari ini, Ayah Anda Kehaji Muhammad Nafis dan Umi dan Keluarga Besar Santai Peradaban Dunia Jagad Ars. Allah istiqomahkan selalu, berkahi istiqomah, mengamalkan, mengamankan, meskipun ajaran amalan Sultan Awliya Syabdul Qadir Ajailani, Al-Fatiha.